assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua kembali lagi di channel dapur mama Ibrahim di video kali ini aku mau berbagi resep rendang ayam kampung yang bener-bener enak banget resep ini aku pakai resep kas padang aku jamin resep yang satu ini bakalan bikin nagih dan bikin boros nasi di rumah buat kalian yang penasaran tonton terus videonya ya langsung saja kita ke bahan-bahannya bahan yang pertama disini aku sudah siapkan kelapa parut aku pakai kelapanya yang tua dan aku pakai satu buah kelapa kemudian disini aku tambahkan ketumbar bulat seperti ini aku beli satu bungkusnya ini cuman seribu kemudian aku tambahkan jinten satu sendok teh bunga lawang kira-kira empat buah dan cengkeh kira-kira setengah sendok teh kemudian aku nyalakan api kompornya lalu ini akan aku aduk-aduk dan aku masak sampai matang ya Bunda atau kalian bisa lihat dalam video ini tingkat kematangannya akan aku perjelasan akan aku kasih tahu Oh iya Bunda jangan lupa diaduk-aduk terus supaya matangnya merata nah ini warnanya sudah hampir berubah tapi disini aku mau bikin rendang jadi aku pakai warna yang hitam seperti ini jika warna hitamnya sudah seperti ini tandanya sudah matang jangan sampai gosong kali atau pahit ya Bunda nah disini aku mau yang simpel aja untuk bumbu kelapanya ini atau bumbu rendangnya ini aku masukkan ke dalam blender lalu akan aku blender nanti sampai bener-bener sudah jadi bumbu kelapa atau bumbu rendang nah disini aku nggak pakai apa-apa aja cuman kelapa parut yang sudah aku aduk-aduk tadi ini dia aku percepat aja videonya ini tandanya sudah jadi Oh iya Bunda disini aku nggak pakai minyak goreng atau pakai air supaya lebih mudah menghaluskannya tidak sama sekali karena untuk kelapa parut ini bisa di blender atau dihaluskan seperti ini aja tanpa menggunakan minyak goreng ya Oke deh Bunda sebelum lanjut nonton video ini kembali aku ingatkan jika kalian suka sama video aku jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like comment dan share dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih Nah untuk bumbu selanjutnya disini aku pakai bumbu halus seperti bawang merah sebanyak 20 siung untuk bawang putihnya aku pakai 10 siung kemirinya sekitar enam butir atau tujuh butir selanjutnya disini aku pakai buah pala satu buah seperti ini kemudian jahe sebanyak empat ruas kunyitnya dua ruas untuk ukurannya boleh kalian lihat di video ini ya cabai rawitnya aku pakai 30 gram cabai merahnya aku pakai 15 buah Nah untuk tingkat kepedasannya disini aku sangat suka pedas aku tambahkan cabai giling sebanyak 250 gram jika tidak suka pedas boleh skip kemudian untuk bumbu aromatiknya disini aku pakai kayu manis sebanyak 10 gram seperti ini bunga lawangnya aku pakai lima buah lengkuasnya aku pakai satu ruas yang ukuran besar daun kunyit satu lembar serai satu batang daun salamnya lima lembar daun jeruknya sebanyak enam lembar juga untuk bumbu halusnya akan aku haluskan menggunakan blender seperti ini untuk bumbu halus ini sudah selesai aku haluskan untuk tingkat kehalusannya boleh disesuaikan sama selera nah masing-masing aja kemudian untuk lengkuasnya yang tadi masih kurang ya Bunda karena disini perlu banyak banget aku tambahkan sebanyak 20 gram lagi nah untuk ayam kampungnya sudah aku bersihkan dan sudah aku bakar sedikit supaya bulu halusnya itu hilang dan enggak kebawa ke daging ayamnya nah untuk ayamnya aku pakai satu ekor yang berat 1,5 kg oke di bunda selain ayam aku pakai sayurannya kentang nah ini aku mau bikin kentang karena rukis dari pak suami selanjutnya disini aku sudah siapkan wajan kemudian aku masukkan ayam yang sudah aku bersihkan kemudian aku tambahkan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter nah ini ayamnya akan aku masak terlebih dahulu menggunakan air biasa aja karena ayam kampung itu lebih susah matengnya dibanding ayam negeri ya Bunda nah videonya aku percepat aja setelah airnya menyusut dan air 1 liter itu sudah habis tadi kemudian aku tambahkan lagi 1 liter air dan aku masukkan bumbunya bumbu yang sudah aku haluskan tadi ya kemudian aku masukkan lengkuas giling yang sudah aku siapkan juga aku masukkan cabai giling aku masukkan semua bumbu aromatik yang sudah aku siapkan tadi kemudian ini akan aku aduk sebentar dan akan aku masak lagi sampai airnya menyusut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah air yang kedua sudah menyusut kemudian aku pakai santan yang kental 1 liter dan kemudian aku tambahkan lagi air sebanyak 500 ml nah disini aku masukkan kentangnya karena tadi ayamnya sudah setengah mateng kemudian ini jangan lupa diaduk-aduk karena santan sudah masuk ke dalam wajan agar hasilnya lebih bagus dan lebih enak harus diaduk-aduk terus supaya tidak pecah santan ya selanjutnya disini aku masukkan bumbu lainnya seperti kaldu ayam 1 sendok makan micin setengah sendok makan dan garam 2 sendok makan nah ini diaduk-aduk aja dan ditunggu sampai semuanya matang oke deh bunda kembali aku ingatkan lagi jika kalian suka sama video aku jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih oh iya bunda disini aku tambahkan untuk bumbu penikmatnya aku pakai bumbu kambing nah aku pakai satu bungkus seperti ini tapi aku tidak masukkan satu bungkusnya aku cuma pakai sekitar 2 sendok makan ya kemudian untuk bumbu kelapa parut yang sudah aku blender tadi aku haluskan ini aku masukkan lagi bumbu kelapanya ke dalam rendang ayam yang sudah aku masak ini nah ini diaduk lagi sampai tercampur merata oh iya bunda untuk bumbu kambing dan bumbu kelapanya ini aku masukkan setelah mendidih ya supaya hasilnya lebih bagus dan lebih enak nah ini ditunggu aja sampai ayam dan kentangnya matang atau sampai benar-benar airnya sudah menyusut atau sudah jadi rendang ya bunda oke deh bunda rendang ayamnya sudah jadi jika kalian sukanya yang seperti ini boleh dimasak seperti ini atau kalian suka yang lebih kering lagi boleh ditunggu lebih lama lagi dan lebih kering lagi supaya rasanya lebih mantap nah kalau untuk tingkat kematangannya kalau di saya sudah siap seperti ini sudah bisa disajikan untuk keluarga tercinta di rumah oke di bunda resep rendang ayam Kampung Kas Padang ini wajib banget kalian coba di rumah apalagi menjelang hari-hari besar atau hari lebaran atau hari oh yang bersejarah dalam Islam atau di acara-acara lainnya seperti dihajatan atau syukuran oke di bunda aku yakin kalau kalian coba resep yang satu ini bakalan bikin boros nasi dan keluarga minta dibikinin terus oke di bunda selamat mencoba di rumah semoga video aku bermanfaat buat kalian sampai ketemu di video-video aku selanjutnya sampai ketemu selamat menikmati